Hahaha Berenangnya miring gini ya Allah Gue kesian sih ngeliat Nemo Kayak abis dikocok-kocok sama Darla Jadi berenangnya miring gini kayak ikan mau mati Gitu Oke selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Finding Dory Nemo dari Disney Store Intro Oke jadi hari ini Gue pengen unboxing mainan Dengan packaging yang gue beje Seperti biasa, gue paling gak suka Unboxing, packaging, alat box gini Kenapa sih ya Allah Nah Kenapa disini ada aquarium, karena Ini adalah Finding Dory Dan disini karakternya Nemo Dari Disney Store, ini katanya bisa Berenang beneran Kayak episode gue yang bahas Marlin Itu ada disini Ya semoga bener ya Ternyata kalo gak gue mirror Harusnya disini gak sih? Nah Marlin itu bentuknya kayak gini Dan dia beneran bisa berenang seperti video Yang udah gue tunjukin ke kalian beberapa minggu yang lalu ya Nah ini Nemo sayangnya Gue gak tau dia masih bisa nyala apa enggak Karena try me nya tuh udah gak bisa nyala lagi gitu Jadi kalo dipencet tombol try me nya dia Gak bisa nyala gak ada suaranya Nah makanya gue udah operasi si Marlin Gue keluarin nih baterainya Gue keluarin isi perutnya nih Jadi gue bakal masukin baterainya si Marlin ke dalam Perutnya si Nemo Supaya ngeliat nih kira-kira dia bisa bekerja apa enggak Let's go, kita coba sama-sama Nah tapi sebelum itu Seperti biasa gue bakal bahas dulu detail dari box nya Nah box nya kira-kira seperti ini Depannya disini lucu banget ya Nemo nya ke display banget seperti biasa Lu bisa minggir lu gak? Seperti biasa Anj** Ini kira-kira kayak gitu Depannya nemonya ke display Disini ada tulisan swimming Nemo Terus disini ada logo finding Dory Ada Dory nya Dan disini ada Hank Disini dia lagi diangkat sama Hank ceritanya ya Belakangnya kira-kira kayak gini Cuma ada display dari Nemo versi animasinya Nah disini ada sedikit nih tentakal si Hank Terus bawahnya udah cuma gitu doang sih tulisan-tulisan yang cukup penting Tapi kalian juga gak bakal baca jadi gak bisa gue bahas Kira-kira detail boxnya seperti itu dan kira-kira ukurannya segini Sekarang mari kita langsung aja unboxing secara brutal sama-sama Let's go I hate doing this bro Oke kita unboxing secara brutal sama-sama ya Satu Dua I hate this I hate this Tapi lumayan rapi loh bener brutal Kemarin brutal acak-acakan ini ternyata gue lumayan berbakat sekarang unboxing brutal Oke kira-kira seperti ini mimonya sekarang kita cabut dulu Ya gue kurang sayang mainan sih bisa disimpulkan dari video ini Nah ini udah gak usah nyala ya jadi kita harus bongkar dia sama-sama Ini akan menjadi momen Ini akan menjadi momen penentuan dia bisa nyala apa enggak ya Duh aduh kalau gak bisa gue gak tau sih buat apa gue syuting hari ini Bismillahirrahmanirrahim Oh my god Yes ini masih bisa nyala jadi aman 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 semoga dia masih bisa berenang itu Problem kita selanjutnya yang belum bisa kita buktikan Sekarang gue tutup dulu Ini rapet gak sih? Gue takut gak rapet Harusnya sih rapet ya Ini udah gue tutup harusnya rapet dan harusnya tidak ada kebocoran air disini Karena kita akan nyemburin dia kesini Ini masih try mimot jadi kita harus mencet dulu 15 detik untuk nyalain si mimot ini Oke ini yang sudah nyala Sekarang momen penentuan Ini kan siripnya kan rusak ya beda sama Marlin gitu Dua-duanya sirip Marlin tuh utuh sedangkan Nimo enggak Nah gue pengen tau nih kira-kira dia masih bisa berenang atau enggak Kasian nih di pinggir Let's go let's do this Satu dua Wuhuhuhuhu Berangnya bego banget Lihat tuh Berangnya lebih bego dari Marlin ya Allah Lihat deh miring Ikan gue kejang Ikan gue sekarat Ya Allah sedih banget lihat ya Kayak ikan mau mati gitu Kayak ikan sekarat gitu Kasian banget Nah gitu Jadi ini sistemnya sama-sama Jadi ini sistemnya sama kayak Marlin ya Dimana kalau misalnya diceburin ke air Dia langsung bergerak kayak seolah-olah berenang gitu Kalau ditarik dia langsung berhenti lagi Kira-kira Sheperty itu Kita sudah ngetes dia berenang Dan ternyata dia kayak ikan pengen mati Ikan sekarat Sekarang mari kita langsung aja liat dia dalam detail lebih dekat Let's go! Oke, nah ini dia penampakan lebih dekatnya Dari Nemo Finding Dory Disney Star Version Nah, mukanya kira-kira Sheperty ini Matanya belok gitu Senyumnya juga lucu banget Cuma menurut gue ya matanya agak lumayan lebih belok dari di filmnya gitu Kayak ini matanya bener-bener ngebuka, ngeblalak banget gitu Terus kira-kira pokoknya kayak gitu ya Kita bisa liat dari depan juga nih siripnya yang satu utuh, yang satu enggak Nah, tampak sampingnya seperti ini Dia masih punya sendi-sendi seperti yang Marlin punya Supaya dia bisa bergerak berenang gitu Dan juga warna oranye keluar banget ya Gue suka banget detailnya disini warna putih Dan juga ada semacam outline warna hitamnya gitu Nah, siripnya ini bisa diputer-puter seperti biasa Tapi manual, bukan otomatis kayak ininya Kira-kira belakangnya seperti ini Bawahnya seperti ini Ini tuh ada tempat buat naruh baterainya Dan gue emis banget sama ini Karena dia bener-bener waterproof gitu Jadi baterainya nggak akan sewak Kalau misalnya kita masukin ke dalam air Tampak sampingnya kurang lebih sama Seperti yang sebelahnya lagi Cuma siripnya ini kecil banget Kayak di film Medan Ini Seperti yang kita lihat tadi Ini bikin dia berenangnya Rada kayak kejang-kejang Dan mau mati gitu Dan atasnya kira-kira seperti ini Ya, overall detailnya gue suka banget Cuma matanya agak below aja gitu Seperti biasa disini store itu Mainannya detail dan keren-keren banget Nah, tapi ini yang gue bingung ya Pas dibandingin ukurannya sama Marlin Kenapa dia Lebih gede Ini seren banget nggak sih? Masa Marlin lebih kecil daripada si Nemo? Emang bapaknya Nemo? Ini kayaknya bukan Nemo deh Soalnya matanya below banget juga gitu loh Size comparison-nya bener-bener kocak ya Bener gue ya Jadi, kenapa Nemo lebih gede gitu daripada Marlin? Udah mana ikan badut nggak ada yang segede ini Ini Nemo lebih gede dari bapaknya Ini udah nggak masuk akal sama sekali Tuh, kalian bisa lihat langsung aja dari matanya Matanya Nemo tuh jauh lebih gede daripada matanya Marlin Nah, ini menurut gue yang agak mis ya Ukurannya tuh harusnya si Marlin ini lebih gede daripada si Nemo Tapi ini ketuker Jadinya Nemo yang lebih gede daripada si Marlin Tapi ya nggak apa-apa sih Jadinya tetap lucu Cuma matanya agak below Dan ukurannya agak lebih gede aja dari Marlin Kalau misalnya kita banyung Udah gitu doang sih sebenernya Overall, ini oke-oke aja sebenernya Nah, dia kalau misalnya dipencet juga mengeluarkan suara Bentar, mic-nya gue pindahin dulu supaya lebih kedengeran Suaranya khas banget ya Kayak Nemo punya beneran ya Dan suaranya lebih jelas juga daripada si Marlin punya Nah, sekarang gue pengen ngasih lihat POV Dimana kalau misalnya dia berenang kayak ikan mati Nih, gue cemplunginnya langsung Berenangnya miring gini, ya Allah Sedih banget ngeliatnya Gue kesian sih ngeliat Nemo Kayak abis dikocok-kocok sama Darla Jadi berenangnya miring gini kayak ikan mau mati gitu Jadi kira-kira POV-nya gini Kalau misalnya kalian cemplungin si Nemo ini Kedalam aquarium atau air Bener-bener gerakannya kayak ikan sih Cuma agak miring aja gitu Ya Allah sedih amat Dan kalau misalnya diambil Dia otomatis diem gitu guys Jadi ini salah satu fitur yang magical banget Di Disney Store Nemo Finding Dory ini Karena dia bisa mendeteksi Kalau misalnya dia bersentuhan dengan air Kira-kira seperti itu Nah, sekarang di telebih dekat dari Nemo Sudah selesai kita bahas Mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go! Nah, buat yang nanya harganya berapa Ini Finding Dory Versi Nemo dari Disney Store Sekarang di pasaran gue cek Di marketplace Indonesia itu sekitar Rp375.000 Itu pun udah jarang banget yang jual Jadi misalnya kalian emang suka banget Dan pengen beli Kalian langsung aja sikat Karena ini kayaknya udah Otewe langka Kayaknya semua mainan yang gue kontenin tuh Gue bilang langka semua Tapi ini emang sekarang susah banget dicari Jadi kalau misalnya kalian emang suka Dan pengen beli Langsung aja sikat Di marketplace yang bisa kalian pilih sendiri Oke! Paling sekian dulu video dari gue Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Benar-benar gue, Menteri Danaldi Dan semoga kalian bertar di channel gue Dan ingat! Mainan adalah teman Guys, I'm serious Kalau lu nyari mainan ini sekarang Harganya seperti yang tadi gue bilang Ini satunya udah bisa Rp375.000 Now I'm selling this Dua-duanya Kalau misalnya kalian mau Kalian bisa langsung DM aja gue di Instagram At Mederinaldi Oke! Let's go! Kok bunyinya gitu ya? Anjir! Marlin mati! Nggak, ini nggak ada baterainya doang Nggak, s*****! Oke! Gue bakal ngumumin siapa yang menang giveaway Empat boneka mongas dari gue Disclaimer! Ini bakal gue pilih bonekanya random Jadi, jangan komplain! Kalau misalkan dapet yang kecil, dapet yang gede Dapet warna ini, dapet warna itu Oke! Gue bakal milih random aja Udah baca-baca semua komen kalian Dan gue udah milih 4 favorit gue Aduh, rambut gue kayak Lutvia Gizal Yang pertama Sumpah, aku harus menangin Karena dari awal aku main Among Us tuh Cuma buat liat bonekanya Lewat jalan-jalan lucu, gemes gitu Aku nggak peduli Mau jadi crewmate Yang penting bonekanya keliatan jalan lucu-lucu banget Temi apa, sumpah? Dan pada jual boneka Aku pengen banget beli Ya Allah Cuma nggak ada duit Sama sekali Abis buat keperluan kuliah Bismillah Yang penting Yakin Hashtag kentang squad Emeralda DP Congrats Emeralda DP Next Bismillah Semoga menang bonekanya Jempol Gue mau pake buat nyantet temen gue Yang lagi jadi impostor bang Gue suka jawabannya Jambipeo07 Next Alasan kenapa mau boneka Among Us Dari kemarin liat reviewnya di Youtube Udah pengen banget Cuma karena nggak cukup uang Buat beli bonekanya Hashtag kentang squad Fatih Ralan, I'll send you one Yang terakhir Ini paling gue suka Siap-siap ya Satu Dua Tiga Pengen aja udah Hashtag kentang squad Cecilia Cindy Lukito I like your answer Ini simple Dan to the point Congrats buat yang menang Semoga bisa ikutan giveaway lagi Nextnya Bye-bye